nowadays I'm so cool for a girlfriend, nowadays I don't know when the world spins oke guys kembali lagi di channel Nathan Lauren jadi hari ini saya akan membuat tutorial cara membersihkan headlamp mobil nih guys ya atau lampu depan mobil dimana lampu depan mobil ini kelihatan gak guys kalau ini udah mulai kuning, udah mulai kuram ya ini pasti banyak terjadi di mobil-mobil banyak orang nih karena ini kan kena debu, kena angin, kena hujan, ini akan nempel dengan kotoran nah kita akan membuat dua metode untuk membersihkannya metode pertama kita pakai kompon nih guys kita pakai kompon kelihatan gak disini kompon sama amplas ya metode pertama dan yang kedua nanti dari Bang Doni menggunakan metode odol sama sikat gigi ini yang lebih murah nih nah kita akan lihat dua hasilnya yang pakai odol sama pakai kompon sama pakai amplas oke guys yuk oke guys kita langsung aja coba yang pertama menggunakan odol sama sikat gigi ya nah tapi sebelum kita mulai kita perkenalan dulu nih juragan yang punya mobil guys iya oke guys yuk kita langsung aja yang pakai odol dulu oke kita buka ya masih baru, masih baru ini kuning agak deketin aja seperti biasa kita cuma oles-oles jadi kita oles-oles dulu pakai odol nah ini modalnya odolnya berapa Bang? 6 ribu 6 ribu buat bersihin headlamp mobil kita lihat hasilnya dengan yang menggunakan komponen amplas sikat giginya dari hotel sikat gigi dari hotel tapi nama hotel kita sensor langsung disikat butuh air dikit Bang siap kita tesnya kita lihat hasilnya ya guys ya ini kira-kira menurut pengalaman Bang Doni kalau untuk pakai odol sama sikat gigi begini berapa lama kira-kira kita harus sikat seperti ini Bang? kita lihat disini aja sih sampai kotorannya kira-kira udah mulai banyak jadi gak ada patokan pas gak ada patokan waktunya ya tergantung keraknya aja keraknya seberapa-berapa banyak oke siap kita coba ya ini bisa sekali jadi bisa juga ulang-ulang karena tergantung kerak dari debu yang nempel di headlampnya ya Bang oke guys jadi untuk membersihkan headlamp dengan dengan menggunakan odol sama agak lumayan ini ya bening ya guys ya kalau dari kamera ya dari kamera sini agak berkurang ya ya ini durasi untuk satu baru sekali ya disini kita lihat masih ada nih pecak-pecak nih iya masih ada disini tapi yang disini udah mending udah mulai berkurang mulai berkurang betul ini baru sekali aplikasi baru sekali kita gosok ya mungkin dua atau tiga kali akan lebih maksimal guys oke apa bisa lagi oke siap jadi ini hasilnya ya guys ya menggunakan odol sikat gigi dengan disikat-sikat tadi kurang lebih ya satu dua menit ya saya perkirakan kurang lebih udah mulai agak hilang tapi masih ada gak kuning sedikit mungkin kalau kita ulang dua tiga kali lebih bening lagi oke guys kita akan coba yang satu lagi yang digunakan amplas ya jadi kalau untuk yang ini nih guys kita menggunakan amplas 1500 jadi yang harus kita siapkan adalah amplas 1500 air, kompon sampai nanti yang terakhir kita pakai wax waxnya bebas aja mau wax apa aja boleh yang penting untuk bikin kilau lagi oke guys kita langsung aja ya oke guys ini headlamp yang satunya lagi kita basahin dulu pakai air amplas kita amplas pakai amplas 1500 kalau ini yang pakai kompon berarti kita beli kompon ada yang jual kotak kecil kotak kecil itu harganya cuma sekitar 5000 sampai 10.000 bisa sama amplas paling harganya 1000-2000 perak guys jadi total yang kita keluarin untuk menggunakan metode kompon ini mungkin hanya sekitar 10.000 sampai 20.000 ya guys nah tapi nanti kita lihat hasil dengan yang menggunakan odol oke guys ini udah kita kita gosok kurang lebih 3 menitan ya 3 menit sampai 5 menit nah langkah selanjutnya guys kita lap kering dulu habis itu baru kita pakai kompon ya oke guys kita lap kering dulu baik kane bobolnya saya pakai tisu biar lebih cepat aja nah jangan kaget guys kalau udah di amplas dia akan jadi buteg seperti ini guys langkah berikutnya kita akan koles menggunakan kompon ya guys kompon warna putih jangan yang merah guys oke guys ini kita kompon dulu ya oke guys ini setelah kita koles menggunakan kompon ya agam jadi bening ya langkah berikutnya kita pakai wax ya waxnya boleh wax apa aja ya kebetulan saya menggunakan tartel kita lap dengan kain microfiber ya guys oke guys begitu penampakannya yang menggunakan amplas menggunakan amplas 1500 terus habis di amplas di kompon habis di kompon dipakaiin wax hasilnya seperti ini guys ya oke guys kalau ini yang sebelah kanannya yang tadi kita kerjakan menggunakan odol dengan sikat gigi ya ini hasilnya seperti ini guys oke guys jadi begitu tutorial untuk membersihkan headline yang sebelah kanan ini menggunakan odol yang sebelah kiri sini menggunakan kompon nah mana yang lebih terang lebih bersih sebenarnya balik lagi kalau menggunakan odol ini sih bisa kita ulang beberapa kali kalau memang tergantung ketebalan kerak yang sudah nempel di headlamp begitu juga dengan yang digunakan kompon jadi kalau menurut saya dua-duanya cukup lumayan bersih ya cukup lumayan bersih mungkin harus digulang beberapa kali jadi teman-teman ya kalau memang repot gak mau pergi belanja kompon dan lain-lain menggunakan odol juga bisa atau yang udah punya kompon menggunakan kompon sama amplas juga bisa oke semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semua dan satu lagi terima kasih buat bang doni yang sudah membantu membuat tutorial dengan menggunakan odol jangan lupa like subscribe share and comment ya guys see you selamat menikmati